Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali di Aceh Galeri Seluruh sejarah Aceh Kali ini kita akan menceritakan Sebuah kisah tentang seorang pemuda Yang berusia 16 tahun Yang berani membunuh Seorang pejabat pemerintah Hindia Belanda Pada tahun 1942 Saya teringat pada kisah Tegelman Yaitu seorang kontroler kolonial Belanda Di Selimum Aceh Besar Dimana dia tewas dibacok oleh Tegu Ubit Remaja Aceh yang baru berusia 16 tahun Bagaimana bisa seorang remaja Membunuh pejabat Belanda Di dalam rumah dinasnya sendiri Di malam hari Remaja Aceh yang bernama Tegu Ubit tersebut Bukan hanya nekat Tetapi juga cerdik dan jeli Bisa melewati pengamanan Rumah kontroler Selimum di malam hari Plus bisa menyeludupkan kelewang panjang Khas pejuang Aceh yang digunakan untuk membacok Bacok Tegelman Tentu saja pembunuhan ini Menggemparkan pemerintah Hindia Belanda Itu ditulis oleh banyak kalangan Termasuk orang-orang Belanda sendiri Dari berbagai macam buku Rumah tempat pembunuhan itu Masih ada sampai sekarang di sisi barat Pasar Selimum Peristiwa pembunuhan itu terjadi Pada tanggal 23 Februari 1942 Tahun terakhir Belanda berkuasa di Aceh Sampai pemerintah kolonial Belanda Angkat kaki dari Aceh pun Kehidupan pejabat tinggi Dan pasukan Belanda Tidak pernah aman di Aceh Serangan mendadak pasukan pejuang Aceh Sering kali terjadi Di Bifak-Bifak dan patroli-patroli Pasukan Marsosio Belanda Kisah Tengku Ubit yang membunuh Kontroler Tegelman ini Bagi sebagian orang Belanda Dianggap tidak masuk akal Karena sebelumnya Belum pernah terjadi serangan Terhadap pejabat kolonial Dibunuh di dalam rumah dinasnya Oleh seorang remaja Tengku Ubit itu merupakan santri Di Dayah Kenaloy Sebuah desa di Kecamatan Selimum Usai mengaji di Dayah Menjelang tengah malam Ia mengambil kelewang Pedang panjang khas Aceh Mengajak serta temannya Bernama Pangleh Untuk berjihad melawan Cafe Belanda Sasaran malam itu adalah Rumah dinas pejabat tinggi Belanda Di Pasar Selimum Jiwa muda Tengku Ubit Benar-benar telah dirasuki Semangat jihad Pisabilillah Usai mendengar Lantunan Hikayat Perang Sabil Tentang kewajiban Membela agama Dan Memerangi kafir Sudah lazim Di Dayah-dayah di Aceh Pada masa itu Usai pengajian Dibaca Hikayat Perang Sabil Untuk membangkitkan Semangat Menentang Penjajah Belanda Hikayat Perang Sabil Itu Ditulis oleh Seorang ulama Aceh Yang terkenal Yaitu Tengku Sik Pantekulu Salah satu Karya sastra Yang mampu Merasuki jiwa Orang Aceh Untuk bangkit Berjuang Melawan Penjajahan Belanda Karena itu pula Belanda Melarang hikayat Itu dibacakan Setiap orang Yang menyimpan Dan membacanya Ditangkap Dan dimasukkan Ke penjara Termasuk Ketika terjadi Komplik di Aceh Pada masa dom Hikayat-hikayat Itu pun Dilarang Dibaca oleh Tentara Republik Indonesia Di tempat-tempat Tertentu Hikayat itu Tetap dibaca Di depan Penduduk Untuk membangkitkan Semangat jihad Bahkan Di Dayah Kenalau Santri mendapat Wejangan khusus Tentang wajib jihad Maka Tengku Ubit Menjawab Ajakan Perang Sabi itu Untuk melawan Penjajah Belanda Ketika Sampai di Pasar Selemung Menjelang tengah malam Tengku Ubit Dan Pangleh Menyusup Ke rumah Dinasti Gelman Pejabat-pejabat Belanda itu Tidak menyadari Anak kecil Yang datang Ke rumahnya itu Merupakan Ancaman yang nyata Ia baru sadar Ketika Kelewang panjang itu Diayunkan Ketubuhnya Ia dibacok Berulang kali Hingga Tewas Berdarah Kini Setiap melewati Pasar Selimum Kita bisa melihat Rumah panggung itu Bekas rumah Dinas Kontroler Giggleman itu Tempat peristiwa Pembacokan itu Terjadi Beberapa Tahun Yang lalu Sebuah yayasan Di Aceh Yaitu Yayasan Bustanu Salatin Inisiatif Membuat Sebuah prasasti Di depan Halaman Rumah Tersebut Isi prasasti Itu merupakan Keterangan Dalam Tiga bahasa Tentang Pembunuhan Tegelman Oleh Remaja Aceh Itu Oleh Tengku Ubit Dan Pangleh Tersebut Dalam Persi bahasa Aceh Ditulis Bak Uro Tanggal 20 Februari Tahun Sikurun 15 Atau Awad Saban Dengan Pesafar 1361 Hijriah Bak Rumahnya Terjadi Sabah Peristiwa Tengku Ubit Umum 16 Tahun Sidro Anik Muda Buho Dari Dayah Kenalau Ngan Pangleh Bak Tengah Malam Getak Sampai Mati Ngan Keliwang Tegelman Kontroler Belanda Di Selimum Itulah Salah Satu Aksi Nekat Pemuda Aceh Berusia 16 Tahun Dalam Perang Melawan Penjajah Kolonial Belanda Sebuah Peristiwa Yang Bagi Pemerintah Kolonial Belanda Di Aceh Sangat Tidak Masuk Akal Tetapi Faktanya Memang Begitu Dan Sejarah Mencatat Bahwa Tengku Ubit Telah Membunuh Seorang Pejabat Tinggi Belanda Di Selimum Dan Si Belanda Itu Mati Bersimbah Darah Di Rumahnya Sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bers Bers Terima kasih.